Piala Dunia sudah memasuki pertandingan di matchday ketiga, di mana dalam matchday terakhir ini dalam satu grup akan digelar secara bersamaan. Ada beberapa pertandingan yang tidak bisa kita saksikan secara live di SCTV maupun di Moji. Ada delapan pertandingan yang tidak tayang di stasiun televisi. Pertandingan tersebut bisa kita tonton melalui video. Berikut jadwal selengkapnya Piala Dunia 2022, di matchday terakhir. Pada Selasa, 29 November 2022, pukul 22 waktu Indonesia Barat ada pertandingan Belanda vs Qatar yang akan disiarkan langsung SCTV, Video, Mentari dan Next Parabola. Sedangkan pertandingan Ecuador vs Senegal akan disiarkan secara live di video. Dilanjutkan pada Rabu, tanggal 30 November 2022, pukul 2 waktu Indonesia Barat, ada pertandingan Wales vs Inggris live di video. Sedangkan pertandingan Iran vs Amerika Serikat live di SCTV, Video, Moji dan Next Parabola. Masih di hari yang sama, pukul 22 waktu Indonesia Barat ada pertandingan Tunisia vs Perancis live di SCTV, Video, Moji dan Next Parabola. Sedangkan laga Australia vs Denmark live video dan Next Parabola. Dilanjutkan pada Kamis, tanggal 1 Desember 2022, pukul 2 waktu Indonesia Barat, ada laga Polandia vs Argentina live di video dan Next Parabola. Di laga yang lain Arab Saudi vs Mexico live di SCTV, Video, Moji dan Next Parabola. Masih di hari yang sama, pukul 22 waktu Indonesia Barat ada pertandingan Kroasia vs Belgia live di SCTV, Video, Moji dan Next Parabola. Dan laga Kanada kontra Maroko live di video. Dilanjutkan pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, Pukul 2 waktu Indonesia Barat, ada pertandingan Jepang vs Spanyol live SCTV, Video, Moji dan Next Parabola. Sedangkan pertandingan Costa Rica vs Jerman live di video. Di pertandingan selanjutnya, pukul 22 waktu Indonesia Barat ada pertandingan Korea Selatan vs Portugal live di SCTV, Video, Mentari dan Next Parabola. Dan Gana vs Uruguay live di video. Dilanjutkan pada Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022, pukul 2 waktu Indonesia Barat, ada pertandingan Kamerun vs Brazil live SCTV, Video, Moji dan Next Parabola. Dan di pertandingan yang lain Serbia vs Swiss live di video. Demikianlah informasi yang saya setikan pada hari ini. Terima kasih.